Ya, Pak Ronal, ini mungkin sudah kontrol terakhir ya. Jadi, Pak Ronal dari mana? Saya dari Maluku. Maluku, daerah Abon, tepatnya kota tua Maluku Tenggara, Kei. Wow, Kei. Wow, orang Kei keras-keras itu biasanya ya. Jadi daerah Kei ya, di sana jauh berarti ya. Bisa tahu saya itu dari mana Pak di Kei itu? Saya cari-cari di Google, terus saya searching, terus kelihatan di YouTube. YouTube ya, jadi YouTube yang sangat membantu ya, sampai ke sana-sana jauh ya. Nah, kenapa enggak ditual aja gitu Pak? Karena ini kan penyakit yang memang Bapak bukan baru kan, berarti kan cukup lama. Bisa diceritain Pak, ceritanya kenapa bisa sampai nyerang begitu jauh kan, penasaran juga begitu banyak dokter kan. Nah, coba silahkan Pak, dari awal penyakitnya itu gimana? Supaya orang berbeer juga. Kalau penyakit saya sih, pertama untuk daerah Maluku, khususnya daerah kita itu masih belum bisa sih penanganan secara medis. Pasti dirujuk ke Makassar atau ke Surabaya. Saya pernah ada teman juga sih di Surabaya, dia operasi filak di rumah sakit ternama juga di Surabaya, tapi gagal. Oh gagal, akhirnya gagal. Akhirnya dia ulang lagi sampai dua kali, baru bisa berhasil. Nah, dari situ saya juga was-was, kalau kita udang filak gagal kan ulang lagi, sakitnya berulang-ulang. Wah luar biasa Pak, filak itu harus sekali jadi Pak, kalau disayangkan ulang-ulang. Makanya saya cuma cari referensi, cari referensi, terus kontak juga teman-teman, dan hal itu direkomendasikan ini, di dokter Tony. Iya Pak, beban saya berat Pak mentalnya, soalnya kan ini dari jauh kan, berat kita ketemunya juga susah kan. Enggak kayak pasien yang di Jakarta enak, apada saya panggil, minta lihat, bisa. Kalau Bapak kan benar-benar harus sekali beres, sekali bagus, ya jadi gak gampang. Kalau itu, berarti operasi pertama ya, operasi pertama ya, nah memang kalau operasi pertama, presentasinya tinggi Pak, bagus ya. Nah, kalau yang berkali-kali saya juga bingung, diminta sembuh Pak, bebannya juga berat. Awalnya kayak apa Pak, kayak bisul atau kayak... Awalnya seperti bisul di dekat anus. Oh, bisul aja ya. Iya, bisul aja. Saya kira itu bisul biasa, padahal kalau bisulnya pecah, ternyata udah sembuh-sembuh. Bisulnya tetap gitu. Saya coba mungkin sekitar 6 bulan, kira-kira bisa pering dengan antibiotik, padahal gak bisa juga. Pakai salop-salop kalau dicoba, pakai apa gitu, segala batangnya. Udah gak bisa. Iya, memang itu Pak, bisulah susah banget kalau gak dioperasi, susah kalau diobatin. Udah pakai alternatif juga belum? Pahas-pahas, saya gak pahas. Iya, pakai medis aja, cuma dari medis, berarti memang saranin harus dioperasi. Operasinya tuh yang disaranin kan, biasanya kan open. Iya, ada open, diperkenalkan. Nah, tapi saya lihat open terlalu lama penyembuhan sih. Iya, jadi total berapa lama Pak? Sama yang nutup, Pak. Untuk? Dari pas ke operasi yang dok-kutani sampai sembuh itu palingan sekitar sebulan. Sebulan udah nutup, udah enak lah. Cuman, gue tinggal proses penyembuhan secara total aja. Kepastiannya sebulan lagi ya Pak, ya. Selalu saya begitu, jadi biar pakai. Ya, bener-beneran kalau ini sih udah bener-bener nutup Pak ya. Yang penting dijaga pola makannya, pola itu seperti yang saya kasih di protokol ya. Jaga pola kesehatan yang makannya aja Pak, yang lebih bagus, banyak sewa-sewa. Biar ya, biar bahwa lapisan yang lancar, suplemennya juga diminis. Biar jangan sampai kampung-kampung lagi deh Pak, kalau sambung makin susah. Wah, itu dia yang paling penting kan. Nah, jangan lupa Pak dicuci. Ya, anal kayak jini harus berhubung. Kalau dipangas, kita ada negara tropis nih, sering banget berperingat gitu ya. Jadi itu harus sering dicuci. Itu yang kadang-kadang lupa orang-orang ya. Ya oke Pak, mudah-mudahan ini udah oke semua terakhir ya. Jauh-jauh. Salam buat keluarga semua di sana. Kalau ada kesulitan, silahkan kontak aja. Kita akan datang hubungan. Boleh. Ya, Bapak masih mau di grup boleh, mau keluar boleh. Ya, tapi kalau mau sharing juga boleh. Ya, ya, bagi-bagi ini mau buat. Ya. Karena penyakit kristul ini untuk beberapa orang bikin depresi Pak. Stress mereka gitu. Stress kali, apalagi yang baru ngartin. Apalagi yang mudah gitu, apalagi yang kambuhan. Terus stress mereka. Kita kalau kena kristul yang paling stress ya. Bisa, kerja nggak bisa apa-apa lagi. Dan harus disebarkan. Karena saya punya contoh-contoh yang terlambat Pak. Udah di luar terlambat ya. Seperti yang saya pasuki di grup juga kan. Sampai banyak-banyak ditumbuhnya sebelah pantat gitu Pak. Itu luar biasa kan. Itu kan kalau dapat dari awal aja. Mungkin nggak kandung pakai gitu Pak. Kayak lapang yang akan cepat gitu kan. Ya, kalau saya kan dari awal gitu. Langsung saya cari yang. Ya, kebetulan memang dapat langsung dokter Tony. Jadi bisa langsung diterangani. Beda-beda. Ya, udah. Oke, terima kasih Pak. Sukses selalu. Salam buat semua. Oke, terima kasih dong.